Salah satu kunci untuk berhasil di sosial media adalah konsisten posting. Nah, tapi yang jadi problem adalah, gimana sih sebenarnya cara untuk konsisten posting di media sosial? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sjo Andres, dari socialmediamarketer.id, di tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, kita akan belajar, teman-teman, sebenarnya gimana sih cara konsisten posting di media sosial. Trik-triknya itu gimana, rehasilnya apa ya, Mas, ya. Nah, tanpa basah-basah lagi, langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, untuk konsisten posting di media sosial itu sebenarnya nggak ada cara khusus, teman-teman, ya. Tapi, ada beberapa step yang kita lakukan. Jadi, kalau kamu jeli, socialmediamarketer.id ini aktif di berbagai macam platform, seperti LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Google, ya. Dan masih banyak lainnya. Jadi, mungkin kalau kamu bertanya-tanya, gitu kan, itu gimana sih sebenarnya? Strateginya harus seperti apa, gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita lakukan hanya tiga step ini aja, teman-teman. Yang pertama adalah list ide dulu. Yang kedua adalah eksekusi untuk satu minggu ke depan. Dan yang ketiga adalah kurasi konten yang lama. Nah, list ide ini menjadi poin yang sangat-sangat krusial, teman-teman. Kenapa? Karena saat kita buat konten, atau mungkin kamu buat konten, kamu merasa kayak, saya harus buat ide, saya harus buat konten apa lagi ya, abis gini ya, bisa harus buat konten apa lagi ya. Nah, itu sebabnya, agar lebih memudahkan kamu, kamu harus list ide dulu. Jadi, kamu harus mendaftarkan ide terlebih dahulu. Kalau di kita, kita pakai tools yang namanya notion.so, ya, kamu jadinya nanti bisa cek, ada yang free juga. Yang mana kita selalu men-list ide. Jadi, kalau kamu lihat di bagian sini, ini nanti ada nosatus. Jadi, ini adalah kumpulan ide-ide yang nantinya kita akan eksekusi. Entah itu, mau dieksekusi di YouTube, mau dieksekusi di TikTok, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama, kamu harus punya bank ide terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Kamu harus riset. Risetnya gimana? Bisa baca-baca di social media, bisa baca-baca di platform terkait, di tukang kayak Quora, lalu Pinterest, dan lain-lain. Bisa juga baca-baca artikel, dan lain sebagainya. Itu juga sudah sempat kita bahas yang lebih detail. Mungkin nanti akan saya sertakan di sini, atau di bagian deskripsi, ya. Nah, kalau kamu bekerja sama tim, jadi lebih baik, ya. Jadi, kalau misalkan kamu di sini adalah CEO, ya. CEO adalah Chief Everything Officer. Semua dikerjain, ya. Nah, ya, kabar buruk, ya. Maksudnya kabar buruk, ya. Semua kamu harus kerjain sendiri, gitu kan. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah punya tim, ya. Sebenarnya ada tim desain, ada tim untuk bikin skrip, itu akan lebih memudahkan kamu. Jadi, kamu tinggal list idenya, terus nanti tim kamu minta eksekusi bagaimana. Contohnya kayak ini, kan. Ini, contohkan kata-kata ampuh, ini sudah dieksekusi oleh Siawandrias dan Ilal, gitu kan. Sementara kalau YouTube ini, sudah dieksekusi oleh Nico dan Siawandrias. Jadi, nanti akan lebih memudahkan kamu untuk mengeksekusi setiap idenya, jika kamu bekerja dengan tim. Dengan menggunakan tool seperti ini. Dibandingkan kalau pakai UF Group, teman-teman, ya. Lebih ribet, gitu ya. Jadi, ya. Kamu bisa pakai tools ini. Walaupun ada juga tools yang lain, seperti Kak Trello itu, kamu juga bisa pakai, ya. Oke. Next adalah eksekusi, teman-teman. Jadi, setelah list idenya dikumpulkan, baru eksekusi. Buat scripting, buat script itu kayak naskahnya seperti apa, nanti kontennya mau seperti apa, ya. Nah, menariknya gini, teman-teman. Dulu saya berpikir bahwa untuk big consistent posting itu, kita harus buat satu konten setiap hari, gitu ya. Jadi, satu hari, satu kali. Satu hari, satu kali. Itu efektif di saya. Tapi, nggak efektif saat saya nggak bisa buat konten setiap hari. Mungkin satu hari itu udah penuh, gitu ya. Udah capek, nggak ada energi lagi. Jadi, nggak bisa buat konten. Jadi, alhasil satu hari nggak posting konten. Kan sayang banget. Nah, itu sebabnya saya sudah menemukan cara lain, teman-teman. Gimana caranya kita harus menyediakan satu waktu tertentu untuk jadwalin selama satu minggu ke depan, teman-teman. Itu lebih efektif. Jadi, kalau misalkan tadi kamu sudah buat ide konten, yaudah, kamu harus tentuin satu hari untuk buat ide konten selama tujuh hari ke depan, teman-teman. Itu yang kita juga sering lakukan dan itu cukup efektif. Kenapa? Karena saat kamu sudah menjatuhalkan seperti itu, artinya enam hari berikutnya dalam waktu satu minggu kan satu hari kamu udah meluangkan waktu untuk satu minggu ke depan. Jadi, dalam enam hari itu kamu bisa melakukan aktivitas lain. Jadi, bisa mencari ide-ide lain dan mungkin bisa mesok atau membuat konten-konten berikutnya untuk satu minggu ke depan. Jadi, itu akan lebih mudah jika kamu bisa menjatuhalkan dan bisa mengeksekusi satu hari untuk selama tujuan. Oke? Ini juga kita sudah menjatuhalkan, teman-teman. Jadi, kalau kita di Notion itu kita juga sudah menjatuhalkan. Jadi, mulai dari karusel, ada yang belum masuk Instagram, ada yang sudah dipublish pun kita udah rapikan, teman-teman. Jadi, dengan kamu membuat menggunakan tool seperti ini, ini nanti akan memudahkan kamu, teman-teman. Untuk mengeksekusi dan agar kamu itu bisa posting setiap hari tanpa tanpa konsisten. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah konsisten, katakanlah satu bulan, dua bulan, tiga bulan, pasti nanti akan ada satu waktu di mana kamu pasti akan kesulitan. Aduh, saya harus posting apa lagi ya? Nah, itu sebabnya kamu harus kurasi ide konten, teman-teman. Kenapa? Karena contohnya seperti ini, kalau saya tunjukin di kontennya yang mana kalau teman-teman yang lihat yang di bagian sini, lima kata-kata ini bikin jualan kamu diborong customer. Nah, ini cukup viral juga. Dapat like-nya banyak banget, 3.500 gitu kan. Dan jangkauannya, kalau saya nggak salah, kurang lebih berapa ratus ribu gitu kan. Nah, saat saya sudah menemukan oh, ternyata ada nih konten viral. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya adalah kamu kurasi. Kamu buat konten yang serupa tapi dengan judul yang berbeda gitu kan. Contohnya seperti ini. Kumpulan kata-kata untuk kooperatimu agar jalan pembelian dapat transfer. Nah, sebenarnya kalau kamu jeli dan kamu perhatikan kurang lebih konten, dua konten ini mirip-mirip, teman-teman. Tapi saat kita membuat judul yang berbeda, orang nggak akan notice dan orang nggak akan tahu kalau ini konten yang sama. Ya, tentunya dengan kamu membuat judul yang berbeda gitu kan. Dan pembawaannya kalau bisa sih jangan sama persis. Ya, akan dibedakan gitu kan. Walaupun isi kontennya sama. Jadi nggak ada alasan kalau kamu misalkan satu hari nggak buat konten. Kalau kamu bisa mengkurasi konten-konten yang lama yang kamu punya. Contoh lagi. Yang ini. Nah, ini nyontek copywriting orang lain. Nah, ini konten pertama saya juga. Beberapa konten saya yang pertama yang cukup viral gitu kan. Akhirnya saya buat lagi. Mencuri cara jualan orang lain. Kalau kamu jeli, teman-teman. Sebenarnya ini isi kontennya mirip-mirip. Tapi cara saya membawakannya berbeda dan judulnya pun juga berbeda. Alhasil orang akan melihat bahwa wah, ini konten yang baru. Ini konten yang berbeda. Padahal sebenarnya sama, teman-teman. Jadi, kurasi konten adalah satu hal yang bisa kamu pakai agar kamu nggak kehabisan untuk buat ide konten, teman-teman. Jadi, sebenarnya untuk bisa konsisten posting. Jadi, kalau kamu lihat oh, orang ini kok konsisten posting di media sosial terus-menerus. Itu sebenarnya nggak ada, teman-teman. Semua butuh persiapan, teman-teman. Semua butuh list ide dulu. Kamu harus ngebahas, Bapak. Selama mungkin satu minggu ke depan atau satu bulan ke depan lebih bagus. Atau mungkin tiga bulan ke depan, ya. Terus kamu eksekusi, teman-teman. Dalam waktu satu hari atau dua hari. Kamu luangkan waktu khusus untuk eksekusi selama beberapa waktu ke depan. Itu akan lebih efektif, teman-teman. Dan dengan kamu melakukan cara seperti itu pasti nggak ada alasan kenapa kamu nggak bisa posting satu hari. Itu udah garansi, gitu. Dan bisa kamu praktek dan saya juga ada tahu ya podcaster siapa di luar itu juga melakukan cara seperti itu, teman-teman. Jadi, nggak ada alasan. Nggak ada kenapa ya saya itu nggak posting satu hari, itu nggak ada. Pasti posting kalau caranya seperti itu, ya. Biasanya cara yang dipakai itu satu hari buat satu kali, teman-teman. Dan itu nggak efektif sih kalau benar saya, gitu kan. Dan berdasarkan pengalaman dan orang-orang yang saya lihat, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu sih cara untuk gimana sih caranya bisa konsisten posting di media sosial. Semoga kamu dapat gambarannya dan semoga kamu bisa langsung eksekusi agar kamu bisa konsisten posting di media sosial. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar gimana sih cara mengembangkan atau cara pemasaran di media sosial. Sampai jumpa di video-video berikutnya.